Terima kasih sudah masih bergabung bersama kami Pemirsa, ini adalah segmen terakhir di Talk 2 News pada malam hari ini. Bang Edi, ada banyak pertanyaan sebenarnya timbul, mengapa kepolisian kita menjadi seperti ini untuk saat ini? Begitu cepat menangkap orang, begitu cepat memberikan status, ada apa sebenarnya? Kalau kita lihat memang, saya kira memang kita semua masih menunggu ya, apa yang lakukan oleh Polri, melakukan penangkapan, tetap harus kita hormati ya? Harus hormati, tetapi tentu saja memang kita harapkan besok ada penjelasan dari polisian, sehingga tidak membuat masyarakat menjadi ragu atau curiga di dalam hal ini. Karena bagaimanapun juga, saya kira polisi punya alasannya, punya alasan kenapa ini harus ada penangkapan ya, sehingga ini tidak menimbulkan suatu gejolak di masyarakat ya. Karena kalau dijelaskan nanti masyarakat mengerti, oh berarti ada ini gitu ya, sehingga tidak ada pikiran macam-macam, tidak ada pikiran yang negatif terhadap kepolisian. Tadi kuasa hukum pun juga tidak bisa untuk mendampingi ketika menjalani pemeriksaan, apakah memang ada kriteria terhadap kasus tertentu yang memang tidak boleh sebenarnya didampingi oleh kuasa hukum? Kalau kita melihat ya, kalau misalnya dalam pengalaman kami di Komisi Kepolisian Nasional dulu, ini bagian daripada memang proses pemeriksaan ya. Proses pemeriksaan itu tergantung situasinya seperti apa ya. Pada saat biasa yang diamankan, itu diperiksa dulu, diinterogasi dulu ya seperti apa ya. Mungkin belum bisa atau keluarga atau siapa untuk menjenguk ya. Tapi nanti setelah itu baru dikerikan izinnya. Termasuk kuasa hukum pun juga tidak bisa untuk menemui dan mendampingi? Ya, saya kira itu mungkin ada alasan ya. Ada alasan daripada polisi ya. Makanya biar tidak ragu masyarakat ya, nanti kita harapkan polisi bisa menjelaskan seperti apa kasusnya. Sehingga besok ini sudah ada gambaran kepada masyarakat bahwasannya kasus ini seperti apa. Oke, Pak Mursalim, informasi terbaru yang Anda dengar kaitannya dengan Pak Al-Khattat sendiri, seperti apa untuk saat ini? Ya, tadi ada kabar, saya belum cek sekali dari mana sumbernya bahwa polisi akan membebaskan usaha tautat paling lambat besok pagi. Besok pagi? Ya, jadi itu yang kita dengar dan tadi sudah disambut oleh peserta demo. Kemudian kalau sampai tidak dilepaskan tentu kita akan dengan waktu cepat akan kembali akan menuju kepada kemabes untuk minta bebaskan itu. Tetapi sekali lagi, kami umat Islam sangat mengecilkan urusan-urusan personal kayak gitu. Walaupun usah tautat seorang pejuang dia tidak ingin terlalu difokuskan seperti itu. Terpenting bagaimana penguasa ini berpikirlah ya, mau membangun Indonesia dengan baik atau tidak. Mau menyelamatkan seseorang yang jelas bikin hancur dengan susah payah seperti itu, apa iya ya. Bagaimana dia seorang penista ini, negeri-negeri Islam di seluruh dunia juga sudah mulai marah. Dan bagaimana menunggu kebijakan penguasa untuk bertindak adil terhadap ini. Kalau tetap mau dibela-bela, dicari-cari hukumnya, dibebaskan kayak gini, ini berbahaya. Saya katakan berbahaya. Untuk apa Pak Jokowi yang sebenarnya semua orang masyarakat Indonesia itu sudah apapun kualitas Presiden Jokowi, sudahlah kita telan dengan enak gitu ya. Tetapi jangan menambah-nambah apa itu penyakit ini, membela seorang penista yang saya kira saya khawatir masyarakat nanti terpaksa kemudian menyebut rasial, ini yang berbahaya. Tidakkah kita harus menghormati juga proses hukum yang saat ini sedang dilakukan begitu? Justru itu ya, kita selama ini kan bersabar walaupun sebenarnya banyak pakar hukum mengatakan itu sudah nggak perlu lama-lama sudah jelas gitu ya. Tetapi kan Jokowi, si Ahok tetap ingin menambah-nambah saksi-saksi dan itu ditolah itu upaya-upaya akal-akalan lah. Akal-akalan maksudnya? Akal-akalan untuk menambah saksi-saksi yang sudah tidak diperlukan oleh pengadilan gitu ya. Dengan apa itu menghadirkan saksi-saksi yang cukup itu sudah tahulah kesimpulannya seperti apa itu. Artinya intinya aksi yang dilakukan hari ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan penggulingan pemerintah begitu ya? Sama sekali. Bagaimana kita memenggulingkan? Ini memohon kepada presiden yang berkuasa untuk minta tolong tangkep. Ini kan mempresidankan orang ini. Minta tangkep si Ahok ini gitu loh. Saya kira itu aja intinya. Nggak ada urusan penggulingan itu ya. Mas Adi? Makar itu adalah istilah dalam Islam ya. Wa makaru wa makarullah wa allahu hayru makirin. Siapa yang makar itu gitu loh. Iya. Terima kasih. Anda cukup tertawa lepas begitu. Apa yang Anda tertawakan? Saya lama jadi aktivis. Tangkap-penangkap itu soal yang biasa sebenarnya. Tidak biasa bagi Pak Mursalim dan kawan-kawan sebenarnya. Kalau masuk penjara sehari dua hari itu biasa. Yang menjadi luar biasa itu kalau ditangkap tanpa sebab. Nah itu yang kemudian menjadi gaduh belakangan ini. Tapi ini berkaitan. Ini demo ataupun penangkapan Pak Ahatab ini dikaitkan dengan makar gitu. Tentu saja kita nunggu respon istana. Jubir presiden atau lingkungan istana ngomong. Apakah betul ada tindakan-tindakan yang mengarah itu? Itu yang pertama. Artinya harus ada penjelasan khusus juga dari pemerintah? Harus ada. Untuk menghindari spekulasi sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, aksi demontrasi ataupun bentuk upaya partisipasi lainnya yang dilakukan oleh warga negara. Selama itu dilakukan dengan cara baik dan damai. Saya kira sangat tidak layak untuk diredam. Sangat tidak layak untuk dibubarkan. Sangat tidak layak untuk ditangkapi satu persatu. Tapi jika itu mengarah pada makar dan seterusnya. Jangankan pemerintah dan polisi mbak. Kita sebagai citizen warga negara akan paling depan melawan itu semua. Kalau Anda lihat aksi hari ini seperti apa? Biasa saja. Biasa saja? Saya kok melihatnya itu orang demo biasa. Saya lama diaktifis sekali lagi gitu. Untuk melakukan kudeta melakar-melakar hukum. Itu butuh energi dan stamina yang tidak mudah. Tidak semudah itu. Tidak terjadi baru bangun tidur kemudian revolusi. Itu harus by design. Itu tidak main-main. Itulah yang saya bilang. Bahwa stamina pergerakan itu memang harus dijaga. Untuk melakukan potensi-potensi yang luar biasa itu. Dan sepertinya di Indonesia tidak akan terjadi seperti itu lagi. Melihat konsolidasi demokrasi yang sudah matang. Itulah yang menurut saya. Komunikasi politik antara aktivis, teman-teman aktivis Islam, pemerintah, dan pihak kepolisian. Memang ke depan memang harus lebih banyak sinergi. Ada yang workshop bersama, main futsal bersama. Mungkin karena jarang ngobrol bang. Jadi agak sedikit suasana hatinya suka bentuk. Sering-sering aja ngobrol. Artinya harus ada strategi lain yang bisa dibangun untuk membangun komunikasi yang baik. Begitu ya, antara umat, kepolisian, dan juga pemerintah sebenarnya. Yang tidak bisa ketemu itu, kalau ada seseorang yang memang punya niatan gak bagus, sudah melakukan. Itu gak berani. Buka-bukaan. Kalau kita kepengen buka-bukaan aja. Oke, oke. Karena yang berakhir. Kalau kata jawab, becik ke titik, Allah ketoroy. Yang terakhir sih menurut saya, kalau ormas ini selalu dibikin jarak oleh Pak Polisi dan dengan yang lainnya, ini yang justru melahirkan potensi konflik. Polisi dan yang lainnya kok datang ke NU dan Muhammadiyah, tapi ormas lain tidak. Ini kan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang berpotensi terjadi gesekan kisah ke depan. Baik, artinya harus ada bangunan komunikasi yang baik sebenarnya. Jadi perlakukan sama, ini sebagai citizen. Antara pemerintah dengan masyarakatnya, antara pemerintah dengan rakyatnya. Kita nantikan apa yang akan disampaikan sebenarnya oleh pemerintah dan juga dari pihak kepolisian. Harus ada keterbukaan terkait dengan dugaan makar, kemudian juga penjelasan kaitannya dengan penangkapan Al-Qatar dan juga aktivis lainnya. Kami harus akhiri bahwa Bapak, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kita nantikan informasi resmi sebenarnya dari pemerintah dan juga dari aparat kepolisian. Saya Rizka Indah pamit, pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.